Intro Halo salam jumpa lagi dan di video kali ini kembali kita mengulas bersama tentang wacana pemekaran provinsi Flores dari sisi geologi Ya pulau Flores adalah pulau yang sangat menakjubkan dengan berbagai potensi alam, budaya dan religi yang menarik serta bentangan gunung dan bukit yang mempesona yang membuat takjub para wisatawan Nah dalam wacana calon ibu kota provinsi Flores ada juga komentar dalam video yang kami upload sebelumnya yang berkomentar bahwa calon daerah yang cocok sebagai ibu kota provinsi Flores adalah daerah yang tidak berada di jalur gunung api Tak ada yang salah dalam komentar tersebut karena kita bebas berpendapat selama masih tetap menjaga etika dan tetap menjunjung tinggi semangat persaudaraan Namun yang menjadi sebuah pertanyaan adakah daerah yang disebagai calon ibu kota provinsi Flores yang bebas dari jalur gunung berapi? Sementara data nasional menyebutkan ada sekitar 13 buah gunung api di Flores namun jumlahnya mungkin bisa lebih dari itu karena masih banyak gunung api di Flores yang belum terdata Dari kelima wacana calon ibu kota yaitu Momere, Ende, Mbai, Borom, dan Lambut Bajo mari kita coba melihat faktor geologi dari sisi jalur gunung berapi Yang pertama dari Momere Di Kabupaten Sika ada dua gunung berapi yaitu Gunung Egon dan Gunung Rokatenda Kedua gunung ini pernah aktif dan erupsi Dampaknya tidak hanya di wilayah Momere saja namun juga sampai ke Larentuka maupun beberapa daerah tetangga seperti di Kabupaten Ende Hal ini juga akan sama apabila dua gunung api aktif di Flores Timur Yaitu Gunung Lewatobi Perempuan dan Gunung Lewatobi Laki-Laki berada pada titik kritis dan aktif Maka dampaknya juga sampai ke Maomere Kemudian Gunung Rokatenda Gunung Rokatenda meskipun berada di wilayah Palues Namun dampak dari letusan Gunung Rokatenda ini juga menyasar hingga ke beberapa daerah Baik ke daerah Maomere, Ende maupun bayi yang jangkau jaraknya juga dekat dengan Pulau Palue Yang berikutnya Kabupaten Ende Di Kabupaten Ende terdapat dua gunung berapi yaitu Gunung Ia dan Gunung Kilimutu Gunung Ia di Kabupaten Ende merupakan salah satu gunung api paling selatan di Pulau Flores Termasuk bagian dari jalur vulkanik bandar Kaki bagian utara Gunung Ia berjarak kurang lebih 1 km dari tepi selatan Kota Ende Pada erupsi terdahulu adanya Gunung Meja dan Gunung Roja sebagai penghalang Dengan kawai yang mengarah ke Laut Sawu Mengakibatkan semua aliran erupsi dan material lainnya yang di erupsikan arahnya mengalir ke laut Namun karena jarak horizontal antara Gunung Ia dan Kota Ende cukup pendek Lontaran material erupsi dapat membahayakan wilayah Kota Ende terutama di wilayah selatan Kota Ende Selanjutnya Gunung Kilimutu Gunung Kilimutu memiliki ketinggian 1639 meter dari permukaan laut Gunung ini tercatat pernah mengalami 3 kali periode erupsi yang tercatat selama sejarah pengamatan Yaitu pada tahun 1865, 2 kali pada tahun 1939 serta pada tahun 1968 Nah apabila Gunung Kilimutu berada pada titik kritis dan erupsi Maka bukan tidak mungkin dampaknya tidak hanya di Kabupaten Ende namun juga hingga ke Maumere Yang berikutnya Kabupaten Nagekeo atau Punbai Diketahui Gunung Abu Lobo berada pada wilayah administratif Kabupaten Nagekeo Gunung Abu Lobo menjulang di atas kecamatan Bawai Dengan bentuk simetris dengan ketinggian 2124 meter dari permukaan laut Dengan bagian atas kubah lava berbentuk datar Maka apabila Gunung Abu Lobo kembali aktif Bukan tidak mungkin dampaknya sampai kembai maupun di daerah-daerah tetangga Dan di sisi lain jarak antar bayi dengan Gunung Rokatenda di Polue juga tidak terlalu jauh Kemudian juga ada Gunung Inerye Gunung api Inerye secara administratif meskipun terletak di kecamatan Inerye, Kabupaten Ngada Namun Gunung ini merupakan Gunung api tertinggi di Pulau Flores Dan apabila berada pada titik kritis Bukan tidak mungkin dampaknya juga sampai kembai, Borong, Ende maupun Labon Bajo dan Maomere Yang berikutnya Borong Manggarai Timur Di perbatasan antara Manggarai dan Manggarai Timur Terdapat 2 gunung berapi yaitu Gunung Ranaka dan Gunung Anak Ranaka Jika aktivitas kedua gunung ini kritis Maka dampaknya juga sampai di Manggarai Timur bahkan hingga ke Manggarai Barat Kemudian yang berikutnya Labon Bajo Manggarai Barat Dalam suatu penelitian bahwa di Manggarai Barat juga terdapat gunung berapi purba Kemudian jarak antara Labon Bajo dengan Bima Nusa Tenggara Barat yang juga dekat Maka memiliki dampak tersendiri di mana di Bima terdapat gunung berapi sangi yang ngapi Yang mana pada tahun 2014 latusan gunung sangi yang ngapi di Bima Nusa Tenggara Barat ini Menyebabkan asap hitam pernah menyelimuti kota Labon Bajo Manggarai Barat Sehingga jika ada yang mengatakan bahwa salah satu syarat untuk calon ibu kota Provinsi Flores Yaitu tidak berada di jalur gunung api Maka dari ujung barat hingga ujung timur tidak ada satupun daerah yang pas Karena hampir semua berada di bawah jalur gunung api Dan itu pun datanya juga masih belum jelas Karena bisa saja tiba-tiba muncul gunung api-gunung api yang baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!